Di Indonesia mula ini Dulu saya kajian Bapak Saudara Makan Allah Tentang kajian Ma'rifatur Ruh Gak ada yang protes Giliran saya ngisi dikemenang Dicari-cari kesalahan saya Ya Wah kayaknya emang ada Ada yang gak seneng kita buka ilmu ini Jadi Antum Gak usah bales-bales ya biarin aja ya Jadi gak usah khawatir Saya kemudian diperkarakan Masalah Al-Ghawus, Al-Mahdi Antum coba cek Apakah pernah saya menaskan Menyebutkan Al-Mahdi seseorang Kan gak ada Ada gak di kajian saya Pak Hashim Ikut saya kan selama ini Ini kemana-mana ikut ngaji Sampai ke puncak saya diikuti Pernah gak saya mengatakan Al-Ghawus, Al-Mahdi sifulan Pernah gak? Gak ada Justru saya mencintai semua Ahlul Bayt Karena saya khawatir nanti Dari keluarga mereka Keluar Al-Mahdi Gitu Cuma sekarang Saya punya guru Mursid saya banyak Mursid saya Ini Torikot Samaniyah Saya mengambil kepada Abu Yadrlis bin Hasan Basri Sudah wafat Dan anaknya Abu Yadrlis bin Hasan Basri Dan saya diijazahkan Naksibandiyah dan Samaniyah Qadiriyah, Khaluatiyah Itu ijazah dari mereka Tapi mereka sudah wafat Ayah dan anak sudah wafat Lalu saya berguru kepada Abu Yadrlis bin Hasan Basri Maulana Kasri Al-Khalidiyah Naksibandiyah masih hidup Beliau ummi Gak mau nerima ijazah Tapi karena keummiannya Tapi kita paksa Supaya tetap memimpin zikir Karena kita butuh ilmu zikirnya Ataupun ilmu tentang baca kitab Saya bilang biar saya membackup Masih hidup sekarang Ada satu lagi yang ummi juga Abu Yadrlis bin Hasan Basri Namanya Bukan orang Mesir pak Tapi mukanya ke orang Mesir Guru saya dulu Doktor Bashiri Abdul Mu'ti Ngajar juga di Dara Sunnah Ngajar di Uwin juga dulu Beliau Ahli Apa Dirasa Islamiah lah ya Keilmu Islamnya lengkap Syiir bisa Tafsir bisa Nahu bisa Usul fikir bisa Apa aja bisa Mukanya mirip Saya mikir jangan-jangan Emang dia dari Mesir nih Keterunan dulu ya Abu Yadrlis Mengijazakan saya juga Naqshbandiyah Khalidiyah Samaniyah Khalwati Al-Qadiriyah Jadi saya bersanat Alhamdulillah Kemudian juga guru saya Waktu saya masih kecil Namanya Abu Yadrliswandi Rizwandi Mengijazakan saya juga Naqshbandiyah Dan mentalkinkan Samaniyah Tapi tidak Mengijazakan Samaniyah Tapi beliau Ngambil tabarruk Kepada saya Torikoh Shaziliyah Jadi ini guru Yang mau Merendah juga nih Ada guru begitu pak Dan saya Mudabbaj Mudabbaj itu Dalam ilmu sanat Saling mengambil Dia mengambil dari saya Saya mengambil dari dia Dengan Tuhanku Buya Kerajaan Nama ininya Nama Nama gelarnya Itu di pesantren Yang ada di Pariyaman Torikotnya Shaziliyah Beliau tahu Sekali orangnya Masih Mau dengerin Bocak Saya kayak saya ini Di umur Beliau kan Saya masih kecil Tapi setiap kali pulang Beliau minta Ayo ngajar kitab sebentar Di tempat beliau Dulu Kalau gak di rumahnya Kalau gak di pesantren Dan masih banyak lagi Beberapa Torikot-Torikot Dan Masyaikh Yang mengijazahkan Sekarang Saya ketemu Seorang Mursyid lagi Yang mengajarkan Torikot Gabungan empat Torikot Lalu kemudian Dia mengambil Metodologi awalnya Disebut Al-Muhammedi Jadi gabungan Naqshbandiyah Qadiriyah Shaziliyah Tijaniyah Nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar Dan mereka beda-beda Yang empat yang tadi Itu orang syariat semua Kalau yang ini Malamatiya Kalau Malamatiya Tahu sendiri Ujiannya langsung Ke dalam jantung Antum itu Sir antum di uji Saya ketemunya Setelah saya berdoa lama Bertahun-tahun Ya Allah Pertemukan saya Dengan wali Allah Yang mempunyai Ma'rifat tentang engkau Uh ujiannya berat Ketemunya dimana Dia orang Jakarta Tapi ketemunya di Uzbek Jadi saya Karena dari kecil Belajar naqshbandiyah Saya pengen ziarah Ke naqshbandiyah Dan minta izin Minta Kepada Allah Ya Allah Pertemukan saya Dengan wali-wali Allah Ternyata saya Sekamar dengan beliau Malam-malam Kenalan Sampai kami di kota Bukoro Jadi turun di Tashken Dari Tashken Terbang lagi ke Bukoro Sekamar Kata beliau Maafin ya Kalau saya Agak nyeleneh Nyeleneh Uh iman saya itu Mulai diuji tuh Pandangan batin Saya mulai diuji Mulai diuji Aneh Kenapa Saya panggil dia Sheikh Dulu belum Belum ada aneh-aneh Pakaiannya masih biasa Ke orang biasa Terus Beliau bilang Ke saya ini Sering Ada kontak batin Dengan Sayyidina Al-Khidir Wah Merinding saya waktu itu Beneran nih orang nih Wajahnya bukan Gak ada tampangnya Sama sekali Pakai jam mahal Pakai baju Aduh Pakai Celan levis Pusing juga kita tuh Nihikirin orang Ini sohirnya begini Dicek sosmednya Terus Saya kan Karena khawatir Tidak mau Mengulangi Kesalahan yang dulu Diberitakan Allah Dalam surat Al-Kahf Itu bukan Salah dosa Tapi salah adab Sayyidina Musa Sayyidina Musa Ingkar gak Ke Nabi Hidir Saya gak mau Mengingkari hal yang sama lagi Maka saya Dalam hati Ya Allah Jika ini benar Tolong kasih saya Pertanyaan Yang membuat Dia tidak tersinggung Maka saya bertanya Syekh Kalau saya ketemu Nabi Hidir Dalam batin Di dalam rohani Itu cara taunya gimana Itu bahasa halus Daripada Saya mau nanya gini Ke dia Muka kayak kamu Ketemu Nabi Hidir Tau dari mana tuh Nabi Hidir Gitu Mau nanya begitu Tapi batin saya mengatakan Tanya baik-baik Siapa tahu Dia beneran Maka saya bertanya lah Syekh Kalau saya yang ketemu Hidir Balia bin Mulkan Itu tahu benernya Gimana Langsung ditunjuk Dada saya Kamu kan punya sir Dalam dirimu Uh merinding Saya ditunjuk begitu Kamu punya sir Dalam dirimu Sirmu itu ada Ruh Di dalamnya Ruh Kenal dengan ruh Sir Kenal dengan sir Disitu Saya mulai berhati-hati Dengan orang ini Gak boleh Suzuan sama sekali Suzuan lewat Kita Nah itu Ceritanya Maka Selama pandemi Saya dapat hadiah itu Hadiah Mula zaman Diminta beliau Ngajar hikam Di tempatnya Jadi ceritanya Saya diminta Ngajar hikam Di tempatnya Arazi Bisa ngajar hikam gak Oh siap Saya ngajar hikam lah Disana Waduh Saya di uji pak Ngajar hikam Orangnya main PS Hikam kan mengajarkan Berbaik sangka Bener gak Dia main PS Saya bisa gak Baik sangka sama dia Selesai Saya ngajar hikam Saya duduk Bersama beliau Nemenin beliau main PS Ternyata Beliau ini Satu nafas Gak pernah lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika Main segala macam Ntar Ada sirnya turun Diambil kertas Dia tulis Saya mau nanya Waktu itu Seh Ente tau nama ruh Dalilnya mana Ada gak ulama terdahulu Yang ngomong nama ruh Jadi dulu saya termasuk Meragukan nama ruh Ya Termasuk Yang meragukan nama ruh Dan itu kepala saya Mau pecah pak Mau ngomongin masalah Nama ruh Karena selama ini Saya belajar Torikoh Saya asli belajar Torikoh Dan dapat ijazah Kemursidan Beda dengan orang Di luar sana Yang anti dengan Masalah ini Dia belajar Torikohnya Cuma lewat kitab Atau cuma baca Rotip-rotip aja Gak pernah suluk 40 hari Gak pernah suluk Sekian hari Gak pernah ikut suluk Tarikat apa Saya ngikutin Dan emang gak ketemu Dalam kitab-kitab Yang pernah saya baca Ternyata saya kurang Baca kitab Ada ternyata Kata beliau Ente cari Lagi main PS Ini orang gak pernah nyantri pak Tapi dia bilang Saya belajar kitab tasawuf Bukan disini Tapi di alam lain Kan pusing lagi kita Selama ini Saya gak tau Nama kitabnya Gunyah Karya Syihabdul Qadir Jilani Lagi habis main PS Dia bilang Tutup Kamu kalau ragu Bab ruh Padahal saya gak nanya pak Cuma di hati doang Kamu kalau ragu Masa laruh Cari kitab Syihabdul Qadir Jilani Buka kitab Al-Gunyah Kitab apa Al-Gunyah Saya mikir Kapan orang Ini baca kitab Al-Gunyah Kitab itu Saya udah punya Cuma Gak tau Waktu pindahan Gak ketemu Saya beli lagi itu kitab Bener Sekarang dua eksemplar Saya punya Ketemu lagi itu kitab Jadi saya beli kitab itu Seminggu Setelah dari ketemu Saya waktu itu Datang sekali seminggu Udah hampir kata Gak ketemu-ketemu Tambah syok di hati nih Wah kayaknya nih Asal tepakan-tepakan doang nih Tapi kemudian Masih ada sisa Seperti Lima lagi Belum saya baca Tutuplah Kirim dulu Fatiha ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fatiha Liruhin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Saya fatihain juga Beliau yang bilang itu Kalau ente bener nih Pasti ketemu langsung nih Bener Saya buka Ketemu halaman itu Langsung Tapi Ketika buka itu Saya udah Bolak balik Belum paham juga Baca Balik Bagian mana ya Ulang lagi Yang ketiga Baru ketemu Jadi ketika Seseorang Jadi murid Ini ada orang jadi murid Murid itu bahasa Arab Artinya yang berkehanda Mengenal Allah Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi Murid ini jika sudah mengenal Allah Maka Allah lah yang mengenalkan dirinya Disebut murad Ini torikot lama Di zaman dulu Murad Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya Dalilnya apa Jika hamba mendekat satu jengkal Allah mendekat Hamba mendekat berjalan Allah mendekat dengan Maka orang itu yang dikehendaki Allah Zahirnya dia yang berkehendak Batinnya Allah lah yang berkehendak Maka disebut murad Jika si murid sudah faham bab ini Dia gak merasa zikirnya lagi yang hebat Dia gak merasa solatnya lagi yang dahsyat Tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah Baru disebut murad Habislah iradah dia dalam iradah Allah Lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya Atau nabi-nabi Karena di Quran kan adalah Tidak mengetahui yang ghaib kecuali Allah Kecuali Allah memberitahu Kata Imam Syuti Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya Nabi dan Wali-walinya Disitu ada kalimat Allah akan menamakan orang ini Dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu Makna keduanya Nama-nama itu banyak Hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu Tanya-tanya ini kan teman kita nih Bang Dodo Juga berguru kepada Syekh Isam Kata Syekh Isam juga sama ya Satu orang bisa punya nama lebih dari satu Syekh Isam Kabani tau? Syekh Isam Kabani murid Syekh Nazim Syekh Abdul Qadir kemau begitu loh Allah akan beri lakob dia Dengan lakob Lakob itu gelar Yang hanya Allah yang tahu Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya Atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut Gitu Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama Makom dan Ma'rifat Disitulah saya kemudian tambah tasdik Itu belum tasdik benar Masih proses Masih proses Bertahap, 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 bertahap Maka teman-teman Apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya Para asati sekarang Saya memaklumi Dan saya tidak marah Jadi Antum, para da'i, para masya'i Mungkin sebagian haba'i Yang meragukan ini Saya tidak akan marah Saya tidak akan su'uzwan Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap Yang saya sampaikan Sehingga antum pingkar Dan saya tidak akan marah Maafkan jika ada kalam yang kurang pas Maka sekarang saya buka kitabnya itu Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal Di ribat kita sudah buka Ya Di ribat sudah lengkap Ada yang mengikuti channel ribat Ikuti yang awal-awal Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya Ya Jadi nanti salah satu persoalan yang akan saya dikritik Masalah nama ruh Dan perlu diketahui teman-teman Ini bukan bab aqidah Ini cuma bab tasawuf Sebagaimana di fikir ada perbedaan Di mazhab asyari ada perbedaan Dalam tasawuf juga ada perbedaan Kalau tidak percaya Tidak apa-apa Termasuk istilah Raus Apa arti raus Raus itu wali Ini ulama' Beda definisi Ada yang mengatakan Makhluk Menyandarkan kepada doanya Karena doanya lah Makhluk diberkahi Itu terjemahan kitab-kitab lama Tapi kalau saya menerjemahkan al-raus Adalah orang yang paling kenal Allah Namanya Sifatnya Kaf'alnya Bahkan zatnya Itu disebut Wali'al-raus Kok begitu? Jika dia kenal Allah Baru dia bisa meminta kepada Allah Dengan begitulah doanya mustajab Baru nyambung dengan definisi ulama' yang lama Gitu Jadi ketika Saya mengambil ini dari hadis nabi Ketika ada seseorang sahabat berdoa Doanya lucu Antum pasti dengernya lucu Allahumma ya ahad Kalimanya bagaimana? La ilaha ilaha anta Lam talit walam tulad Nas'aluka bi'annaka la ilaha ila anta Antas samad Lam talit walam tulad Walam takun lahu kufwan Lucu gak bunyi? Walam talit walam tulad Orang awam dengernya walam tulad Lucu gak dengernya? Antum biasa denger apa? Lam yalit walam yulad Kalau iya dia Kalau tak engkau Ya Allah kami meminta Kepada engkau Yang maha ahad Yang maha samad Yang tidak melahirkan dan dilahirkan Talit melahirkan Tulad engkau dilahirkan Berarti tidak perlu asbab Walam takun lahu kufwan Walam takun laka kufwan ahad Tidak ada yang sebanding denganmu Kata Nabi Orang ini meminta Dengan nama Yang disebut Ismul A'zam Nama yang agung Yang mana jika nama ini dibaca Maka doa akan dijabah Berarti Orang-orang yang disebut wali itu Orang yang kenal Allah Maka derjat kewalian itu Empat Derjat wali kenal nama Wali kenal Af'al Perbuatan Wali kenal Sifat Wali kenal Sirzat Bukan hakikat zat Sir Zat Paham disitu? Yang kita pelajari Di akidatul awam Adalah sifat Sifat Allah Yang kemudian Dimulai dengan Sifat zat Itu wujud Nah disini kita mulai Nomor lima aja ya Karena pada lupa semua kan? Ya benar Baid nomor lima Ketahuilah Yang mesti diketahui Yang mesti diketahui oleh kita Bukan oleh Allah Allah Min Di antara yang wajib diketahui Allah memiliki 20 sifat Bagi siapa diketahui? Bagiki Sifat Allah banyak gak? Antum Nanti saya sebut beberapa nama aja Sudah pusing ntar Gimana kalau kita ajarin semua sifat? Ya Kiamat Sudah nyampe Belum selesai-selesai itu Jadi 20 sifat itu Bukanlah batasan Nama Allah Tolong diingat-ingat 20 sifat Bukan batasan Nama Allah 20 sifat itu Kira-kira Batas akal kita Kuat memahaminya Paham disitu ya? Oke Yang pertama apa? Fallahu mawujudun Allah itu mawujud Wujud itu ada dua Oleh Mancuk dibantu Allah itu mawujud Apa arti mawujud Di bahasa Indonesia? Ada Mawujud itu Nama yang ada Sifatnya disebut wujud Maka kita sering mawujud Wujud Wujud di alam semesta Ini ilmu akidah Saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya Kita garis dulu Karena istilahnya sama Nanti Maknanya berlainan Istilahnya sama Nanti Maknanya berlainan Wujud Wujud ini dibagi dua aja Kalau ulama sih bagi tiga ya Kita bagi tiga Wajib Disebut Wajibul Wujud Yang mesti ada Yang tidak mungkin Tidak ada Ulama ahli akidah Ahli kalam Menggunakan akal Dan nakal Akal Nakal Quran Dalil teks Untuk Menetapkan Wajib Wujudnya Allah Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan Nakal Tapi Coba antum ngomong sama non muslim Bisa gak pakai Sulat kulhu? Dia gak percaya Maka akalnya dulu yang ditembak Ya Kita ajak dia mikir Mungkinkah Air ini Tidak ada yang buat Gak mungkin Ini orang-orang non muslim nih Yang ateis Mungkinkah Masjid ini tiba-tiba terjadi aja Dia pasti bilang gak mungkin Kita gedein lagi Mungkinkah Bumi ini Tidak ada yang buat Oh gak mungkin Mesti ada Jika Satu botol ini aja ada yang buat Masa alam semestangat ada yang buat Maka ini disebut Wajibul Wujud Mesti ada Mustahil tidak ada Mustahil tidak ada Itu kalau di matematika Negatif kali Negatif Jadi apa Itu yang disebut wajib Wajibul Wujud Yang wajib Wujudnya Yang akal kita Akan mustahil Mengatakan Dia tidak ada Cuma akal Hanya sampai mengatakan Dia ada Titik Terusannya Dia mesti Menggunakan Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Inilah Kehebatan Ahlul Kalam Perbedaannya Dengan filsafat Filsafat Sampai kepada Keyakinan Bahwa alam ini Ada yang mencipta Karena filsafat itu Dulu juga Turunan ajaran Para nabi Tidak seperti Yang dikarang-karang Oleh kelompok Anti-filsafat Yang mengatakan Filsafat ini Buatan Aristo Bukan Filsafat itu Dulu sudah ada Semenjak zaman-zaman Para nabi Aristoteles Dalam riwayat Yang dinukil Oleh Syahros tadi Adalah Seorang murid Yang terhubung Kepada nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Nabi bukan Gimana Kira-kira Muasimu Anti-filsafat Kita Cuma Anti-filsafat Filsafat Yang Yang membuat Kita mengingkari Allah Gitu Jika ada Ya biarin aja Tapi kita Tidak butuh Filsafat Kita sudah ada Ilmu Akhidah Antum Sudah punya Ilmu Akhidah Tapi kalau Mau tahu Saya dosennya Tapi juga Dosen hadis Lebih lama Ngaji hadis Itu aja bedanya Maka saya Tidak menghadas-hadaskan Filsafat Karena kita tahu Hakikat Filsafat Itu apa Tidak seperti Yang dibayangkan Mereka Ini wajib Dan yang wajib Wujud Itu cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada wujud Yang lain Disebut Mungkin Mungkin Apa arti Mungkin Bisa jadi Ada Bisa jadi Tidak ada Mungkin ini Sudah jadi bahasa Indonesia Mungkin Ada mungkin Secara Ini ada dua Ya Gimana cara Nulisnya Kita sebut Bahasa Arabnya Tobi'i Secara akal Dan yang kedua Secara Tobi'i Tobi'at itu Yang orang sebut Hukum alam Contoh Tapi Secara hukum alam Apa? Membakar Udah pernah Neliat Orang Banten Nggak kebakar belum? Iya Bener Terus Kalau Nabi Ibrahim Nggak kebakaran Itu percaya Enggak? Berarti Secara Tobi'i Api Membakar Tapi akal Kita bilang Pernah kok Sesuatu Seseorang Dibakar Api Tapi Tidak Terbakar Maka Akal Kita Tunduk Kepada Quran Karena Quran Itu Dibangun Atas Wahyu Yang pasti Diterima Akal Makanya Al-Quran Mengatakan Apakah Engkau Tidak Berakal Jadi Akal Itu beda Dengan Logika Akal Beda Dengan Logika Logika Itu Bahasa Arab Mantik Logik Bahasa Yunaninya Logos Orang Selalu Oh Nggak Masuk Logika Itu Dia Keliru Logika Itu Ada Premis Kalimat Satu Kalimat Dua Kalimat Tiga Nah Itu Namanya Logika Contoh Gini Bumi Yang berubah Dicipta Bumi Berubah Rubah Maka Bumi Pasti Dicipta Ini Waktunya Sampai Jam Berapa Apa Diundur Azannya Bagaimana Pengurus Cuma Sekali Sebulan Doang Yang Penting Jamaah Ada Di Takhir Tapi Jamaah Nanti Kita Komat Aja Oke Lagi Nangkungan Secara Kasat Mata Api Membakar Tapi Kejadian Nabiullah Ibrahim Tidak Dibakar Maka Akal Harus Mengatakan Secara Tobi'i Api Wajib Membakar Disebut Dalam Ilmu Akidah Hukum Adi Hukum Adi Itu Kita Sebut Hukum Adat Tapi Adat Dalam Bahasa Indonesia Beda Dengan Adat Dalam Bahasa Arab Ada Itu Artinya Yang Berulang Ulang Ayah Dari Guru Saya Syekh Ramadan Muhammad Al-Buti Mengatakan Karena Setiap Hari Kita Melihat Api Membakar Kertas Membakar Rokok Maka Kita Mengatakan Api Pasti Membakar Maka Disebut Hukum Adi Adi Sesuatu Yang Berulang 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 Coba Air Yang Mengenyangkan Air Yang Menyegarkan Nasi Yang Mengenyangkan Karena Setiap Pagi Selesai Kita Sarapan Kita Kenyang Benar Benar Setiap Pagi Maka Kemudian Kita Berkesimpulan Bahwa Air Yang Menyegarkan Nasi Yang Disebut Hukum Sedangkan Ini Disebut Hukum Akli Hukum Akli Hukum Akli Dia Melihat Celah Bahwa Sebenarnya Bukan Air Yang Menyegarkan Kenapa Bukan Air Yang Membuat Kita Kemudian Masih Bertahan Hidup Karena Ada Ashab Al-Kahfi 309 Tahun Tidak Makan Tidak Minum Hanya Tidur Dan Masih Hidup Benar Ya Gimana Udah Mulai Connect Beda Akli Dengan Adi Beda Hukum Akal Dengan Hukum Alam Beda Ya Itu Sebabnya Akal Bisa Menerima Yang Disebut Keramat Dan Mu'jizat Tapi Hukum Tobi Gak Bisa Hukum Adi Gak Bisa Terima Disetulah Berbeda Pendapatnya Seorang Ulama Sufi Dengan Seorang Ahli Filsafat Namanya Ibn Sina Ibn Sina Bilang Kalau Batu Dilempar Ke atas Pasti Jatuh Dia ngomong Hukum Berat Masa Ini Beda Aliran Dengan Yang Lain Pake Tarik Menarik Magnet Ini Dua Aliran Saya Mau Tanya Jatuhnya Batu Dari atas Kebawah Karena Bumi Menarik Atau Karena Berat Itu Dua Aliran Dalam Ilmu Eksat Saya Ulang Lagi Batu Jatuh Dari Atas Kebawah Karena Dia Punya Ukuran Berat Atau Karena Daya Tarik Bumi Itu Aliran Siapa Orang Barat Tuh Filsafat Itu Katanya Itu Mengharamkan Filsafat Gimana Ayo Makan Tuh Filsafat Dan Lucunya Banyak Kawan Kawan Saya Kedokteran Kok Terjebak Mengharamkan Filsafat Padahal Kedokteran Itu Adalah Bagian Dari Ilmu Filsafat Terapan Cara Buat Obat Itu Kalau Tidak Pakai Ilmu Filsafat Tidak Jadi Senyawa Ini Maka Ini Itu Kumpil Safat Itu Namanya Logika Ada Rumus Rumus Yang Disebut Hukum Konstan Itu Adalah Kaedah Falsafah Tapi Terapan Dulu Ilmu Terapan Itu Dianggap Ilmu Hina Oleh Karenanya Jelinus Orang Ingenius Ahli Kedokteran Tidak Lebih Terkenal Daripada Aristoteles Pusing Lantum Dengan Nama-nama Tadi Gimana Kata Si Sufi Nih Saya Lempar Batu Tidak Turun Batunya Dilepar Batu Nyangkut Di atas Dilepar Oh Iya Tidak Turun Tapi Ibu Nusina Orangnya Dia Pendiriannya Disini Apa Kata Dia Secara Hukum Alam Batu Mesti Jatuh Ke Bumi Tapi Karena Engkau Mempunyai Kekuatan Yang Dititipkan Allah Kepada Dirimu Engkau Bisa Menahannya Disitulah Saya Mulai Jatuh Cinta Kepada Ibu Nusina Dan Tidak Lagi Mengkafirkan Dia Meskipun Ada Pandangan Yang Mesti Dikoreksi Orang Terdahulu Ini kan Mereka Menemukan Satu Pengetahuan Yang Mesti Kita Kembangkan Sekarang Bukan Berarti Yang Dulu Harus Begitu Enggak Mereka Juga Berbicara Ilmu Yang Sebelum Mereka Gak Ada Makanya Saya Sekarang Dengan Kawan Kawan Beberapa Mengajak Ayo Ini Definisi Di kitab Belum Selesai Kita Selesai Ini Kaedah Di kitab Sudah Banyak Yang Merubah Faktanya Mari Kita Tambahkan Kaedah Kaedah Baru Karena Kaedah Kaedah Yang kita Baca Di kitab Kitab Lama Itu Cocoknya Adalah Untuk Masa Sebelum Ada Internet Ya Itu yang Kita Ajak Kawan Kawannya Secara Akal Maka Nanti Dibagi Lagi Ada Wajib Akli Ada Ya Ada Mustahil Akli Mungkinkah Alam Ini Ada Tanpa Pencipta Akal Bilang Apa Ini Tap Ini Mike Ada Dengan Sendirinya Bisa Mungkin Maka Teori-teori Evolusi Sulit Diterima Ya Sulit Diterima Kausalitas Makanya Saya sering Nanya Dulu Masih Ingat Ayam Dari Telur Atau Telur Masih Ingat Tuh Pada Pusing Ada Yang Bilang Ayam Dari Telur Siapa Angkat tangan Ayam Angkat tangan Ayam dari telur Atau telur Ayam Tuh Diulang lagi kan Jadi yang bener Gimana Saya punya Ayam Waktu di kampung Saya lihat Ayam Keluar Dari Telur Tapi Telur Keluar Dari Ayam Pusing Pusing Maka Mesti Ada Yang Bukan Ayam Bukan Telur Yang Menciptakan Ayam Dan Telur Itu Akal Ngomongnya Begitu Bukan Ayam Yang Menciptakan Telur Bukan Telur Yang Menciptakan Ayam Nah Itu Ada lagi Namanya Dalam Ilmu Mantik Daur Muter Muter Kan Ada Orang Suka Muter Muter Ayam Terlur Terlur Ayam Begitu Terus Orang Kalau Sudah Faham Bab Akli Maka Dia Akan Kuat Berfikirnya Bagaimana Dengan Hukum Nakli Dalil Teks Itu Bagi Orang Yang Sudah Faham Akli Maka Gampang Mencerna Dalil Teks Dalil Nakli Jangan Langsung Dicokokin Teks Nanti Pokoknya Begitu Jadinya Gak Ada Berfikirnya Pokoknya Di Quran Begini Haram Itu Gak Mikir Allah Nyuruhnya Mikir Ya Jadi Wujudnya Allah Itu disebut Wujud Wajibul Wujud Selain Allah Disebut Dengan Alam Dalam Ilmu Akidah Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Itu Beda Lagi Istilahnya Ya Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Kulumasi Wallah Batil Selain Allah Batil Tapi Dalam Ilmu Kalam Ilmu Akidah Selain Allah Disebut Alam Alam Dicipta Tapi Ingat Ini Kaedah Dibuat Oleh Akal Dan Setiap Kaedah Yang Dibuat Akal Mesti Ada Pengecualiannya Setiap Kaedah Mesti Ada Pengecualiannya Ketika kita Mengatakan Bahwa Alam Ini Ada Alam Ini Apa Segala Satu Selain Allah Oke Turunan Alam Ini bagian Terakhir Yang mau Saya Jelaskan Alam Itu Dapat Lagi Dibagi Pertama Namanya Jisim Benda Tapi Bukan Benda Dalam Bahasa Indonesia Bukan Jisim Dalam Bahasa Indonesia Alam Alam Itu Mungkin Bagian dari Mungkin Ini Istilahnya Pak Saya Susah Membahas Akannya Tapi Saya Terjemahin Jisim Itu Benda Arab Itu Sifat Atau Kondisi Ini Terjemahan Paksaan Sampai Hari ini Belum Ketemu Terjemahan Yang Pas Jisim Benda Sifat Kondisi Contoh Ini Apa Namanya Quite Born Oke Papan Tulis Putih Itu Itu Bahasa Inggris Pak Papan Tulis Ini Papan Tulis Warnanya Apa Apakah Putih Itu Papan Tulis Ini Putih Tapi Bukan Bapan Tulis Muka Saya Putih Gak Untuk Bapak Putih Ini Putih Apa Lagi Itu Cat Putih Sifat Atau Kondisi Salah Satunya Warna Warna Disebut Dengan Arad Dia Ada Pada Benda Benda Itu Dibagi Dalam Ilmu Akidah Jadi Dua Benda Kasar Benda Halus Saya Tambahkan Yang Ketiga Nuriyun Cahaya Jadi Di kitab Cuma Dua Kasar Halus Cah Ini Jitihat Bisa jadi Salah Bisa jadi Benar Tapi Insyaallah Ini Benar Kasar Halus Nuriyun Bersifat 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 Seperti Cahaya Kasar Contoh Ini Kasar Apa Halus Kasar Bertempat Gak Halus Udara Udara Bertempat Gak 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 Bertempat Pak Udara Salah Satu Sifat Udara Masuk Seperti Air Dia Masuk Ketempat Yang Kurang Masa Udara Seperti Air Karena Udara Itu Ada Kelembabannya Ada Airnya Pak Lupa Ya Ini Saya Yang Kuliah Agama Bapak Kuliah Umum Masa Lupa Udara Itu Kelembabannya Ada Terus Cahaya Itu kelihatan Cahaya Cahaya Butuh Ruang Ada Ruang Gak Yang Ditempati Ada Ruang Maka Benda Itu Punya Karakter Apa Karakternya Termasuk Ber Bertempat Berarti Alam Bertempat Gitu Warna Tempatnya Di Benda Benda Bertempat Di Fisik Tempat Yang Lain Coba Bayangkan Ada Whiteboard Tapi Bukan Di Satu Tempat Bisa Gak Bisa Kalau Bapak Bisa Mikir Berarti Otaknya Masalah Memikirkan Satu Benda Tidak Pada Satu Tempat Coba Lihat Alam Ujung Ini Ber Itu Maksud Kajian Kenapa Dipisah Jadi Dua Kenapa Dipisah Karena Allah Bukan Alam Maka Allah Mustahil Bertempat Kalau Faham Ini Baru Beres Baca Allah Bersemayam Di Atas Aras Bukan Menempatinya Cukup Katakan Bersemayam Selesai Yang Zilur Rabbuna Allah Turun Sepertika Malam Terakhir Tidak Usah Dibayangkan Bertempat Berpindah Pindah Tidak Apalagi Bertempat Berpindah Pindah Berubah Tidak 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 Tapi Bisa Dipahami Alhamdulillah Ini Baru Belajar Ilmu Akhidatul Awam Begini Cara Belajar Saya Dulu Kepada Guru-guru Saya Sudah Mulai Faham Dikit 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 Dulu Disini Cukup Cukup Jadi Kalau Disebut Dalam Surat Ashura Surat Musyawarah Tidak Ada Yang Serupa Dengannya Satupun Yaitu Alam Tidak Alam Serupa Dengannya Alam Bertempat Dia Tidak Bertempat Alam Berbentuk Allah Tidak Berbentuk Alam Berubah Allah Tidak Berubah Alam Ada Awalnya Allah Tidak Berawal Alam Ada Akhirnya Allah Tidak Berakhir Baru Pas Maknanya Dia Maha Awal Bukan Berarti Ada Awalnya Justru Tidak Berawal Wal Akhiru Dia Tidak Berakhir Gitu Ya Alhamdulillah Rabbin Amin Gimana Cukup Mau Nanya Ya Mau Nanya Oke Silahkan Benar Bisa Dipahami Kalau Kita Ganti Metodenya Bisa Ya Silahkan Langsung aja Indonesia Karena Ini orang Indonesia Ya Silahkan Behind Alam Surah với Bisa Bisa W meditation Bisa Rodrigo Bisa 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 Terus ada jawabannya gak? Oke baik Antum nanya kayak beliau juga gak? Kenapa saya ngisi dikemenat? Sudah tau kan? Saya diundang sebelum masalah gusmenat itu Oke Itu pertama Kalau janji mesti ditepati Saya mau nanya Mereka muslim gak? Oke mereka muslim? Kalau saya bikin janji dengan mereka saya wajib gak? Menepati Jangan dibayangkan honornya pak Honornya kecil Saya diperintah oleh salah satu guru saya Dulu kan saya gak mau masuk ke wilayah itu sama sekali Kalau tidak ada diantara kita yang berdakwah Di kalangan Umarok Maka nanti ada kelompok ekstrim yang akan masuk Kamu harus masuk Maka saya katakan Baik ya Syekhi Baik Tuhan Guru Saya terima mandatnya Maka mulailah Habis itu besoknya Itu ada orang Dari kemenang undang saya Dan saya terima Kemudian Terjadilah kasus video itu Yang dipotong itu Dan saya berjanji kepada teman-teman Saya akan sampaikan keluhanan itu Dan saya sampaikan Coba kalau saya gak diundang Siapa yang mau nyampaikan? Saya sampaikan Dan ternyata orangnya humble Dan dia Saya bilang Gus Minta maaf saja Meskipun maksud Antum bukan itu Minta maaf saja Tapi ternyata Kayaknya beberapa timnya Tidak berkenan Cukup buat klifikasi lewat tulisan Saya bilang Mesti video Karena orang sekarang males baca Buatlah video Antum minta maaf Ya Gak tau kan Kita gak boleh maksa orang Kita cuma boleh menasihati Ya Dan seandainya pun Dia benar-benar Maksud begitu Itu kan merugikan dia Dan dia ngomong begitu Saya gak mungkin lah Kata dia nih Jadi saya minta Klanifikasi Bener gak Yang ternyata maksud begitu Aduh bu ya Saya ini kan orang Nahdiin Yang paling berisik Pake toa Kan orang NU Bener gak Bukan orang Muhammad Dia bukan orang Salafi Bukan Ikhwani Yang paling berisik itu NU Karena orang NU ini Suka beragaman Itu rame Asik Bener gak Kayaknya rame gitu Seru gitu Hidup negeri itu Kayak rame Justru kalau saya Konsisten dengan ini Bahwa maksud saya adalah Siar-siar ini Saya yang rugi Kan saya orang NU Ya terserah lah Walau alam Yang penting Kalam-kalam Nasihat saya sampaikan Kalam nasihat saya Sampaikan Dan nyampai nasihat Kasar-kasar atau lembut Kalau kita nasihkan orang Atau ngomonglah di Youtube Woi orang kafir Eh menang kafir Gitu gak ngomongnya Itu bukan nasihat Itu namanya Cimaki Kalau ngasih nasihat Jangankan kepada menang Sayyidina Musa Di perintah untuk ngomong Kepada Fir'aun Ngomong baik-baik Bener gak Padahal Fir'aun Sudah ngaku jadi Tuhan Inilah perbedaan Manhaj Yang diajarkan guru-guru kami Dengan Ya Yang mereka itu Kawan-kawan saya Semenjak saat itulah Mulai muncul tuh Kejenruh dipermasalahkan Bahwa tadi gak ada masalahnya Gak ada yang mempermasalahkan Ya gak ada masalah sih Ini sudah Sudah hak Dan kewajiban saya Dan memang sudah hak saya Dapat ujian ini Jadi gak ada masalah Dan saya gak menyesal sama sekali Ya Dan kita akan teruskan Ini negeri Bapak saya mau kasih tau Antum Kalau tidak masuk ke dakwah Kesumual ini Maka nanti Akan ada perkhianat Di kalangan aparatur negara Yang akan menghancurkan negeri ini Antum Gak bisa lagi pengajian begini Di mana-mana dibom Mau Ya Sekarang ahlu sunnah Lagi kacau nih Ya Ahlu sunnah Banta ahlu sunnah Bahkan saya diragukan Ahlu sunnahnya loh mereka Saya ngomong bab tasawuf Itu beda Dengan bab ilmu akidat Dua hal yang berbeda Mereka campur-campur adukan Ya Jadi gak usah khawatir Bang ya Udah Yakin saya tidak bertambah Dengan melihat ada keramat Dan juga tidak berkurang Ketika ada Ujian-ujian Seperti yang dikalamkan Sedina Ali Jika aku melihat keajaiban Yakin ku tidak akan bertambah Tidak akan berkurang Begitulah yakin Gak boleh naik Gak boleh turun Dan saya cuma seorang mu'alim Guru Guru itu gak boleh Beda-bedain murid Mau muridnya aparat Jamaah biasa Wong cilik Pengusaha Saya gak boleh bedain Dan Antum coba lihat Saya pernah ikut kampanye gak? Pernah ikut kampanye gak? Teman-teman saya yang Ikut kampanye Mengkampanyakan gubernur kah? Wali kota kah? Dan saya tidak masalahkan Kenapa itu gak diprotes? Saya cuma dawah doang Kok diprotes? Saya harusnya protes yang ono Jangan protes disini Gitu ya Jadi husnuzon aja Oke ada lagi? Satu lagi? Satu lah belakang ya Satu belakang Udah setengah delapan Habis ini kita ke Nabawi Udah nunggu disono Nanti Antum kalau nanya disono Ya Assalamualaikum요 Assalamualaikum 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 saya membayangkan dari pada konsep matiak wassalim yang selalu disingkip wassalam tengah-tengah adalah konsep asal mohon dunia gambarkan konsep tersebut dengan ibarat yang mudah dibahami bagi orang selesai Assalamualaikum ini 12 SKS tapi saya kasih yang clue yang mudah ya insyaallah ya coba angkat tangannya semua itu antum yang angkat Pak Allah yang angkat siapa yang angkat sadar gak angkat tangan tadi kesadaran itu disebut kasab kasab itu artinya usaha inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat paham gampang gak jadi nabi khidir ketika bunuh anak kecil itu gak pakai kasab dia dia bukan lagi dia gitu tapi dia pusing tuh hanya ilmu tasawuf yang bisa menjelaskan ilmu ini gak bisa maka ilmu akalam ada batasnya oke mudah dipahami coba antum ngelirik seorang cewek yang buka aura matanya ngelirik atau matanya ditarik oleh orang itu siapa yang salah mata kita yang ngelirik kita melirik dia itu disebut kasab itu yang kita tanggungjawab dihadapan Allah nanti oke sudah paham nah ini versi gampangnya kalau versi sulitnya nanti ada namanya jabarya ada kodarya ada ikhtiar ada ada kudroh ada irada ada kun ada faya kudroh pecah taruh kepala pelan-pelan karena ilmu ini mesti saya suapin pelan-pelan karena ilmu ini dulu adalah santapan santri di santren santapan mahasiswa di kampus sekarang saya turunin karena saya anggap masjid ini pesantren terbuka jadi kalau antum disebut saya santri siapa santri terbuka bukan santri gilat oke cukup mungkin yang masih ada waktu silahkan ikut ke masjid dan nabawi kita tutup dan kita sholat berjamaah Allah